Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya, Agung Laksono. Seperti biasa, kami akan menyajikan 10 informasi menarik yang tengah mencari sorotan. Kita jelang live update top 10 selengkapnya. Kita ke berita pertama Tribuners, pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa-Bali hingga 7 Februari 2022 mendatang. Hal ini menyusul semakin meningkatnya kasus harian COVID-19 plus termasuk varian Omikron. Hal ini ditegaskan dalam Instruksi Mendagri No. 6 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, level 2, dan level 1 di wilayah Jawa-Bali yang diterbitkan pada 1 Februari 2022. Setidaknya ada 40 kabupaten-kota di Jawa-Bali yang menerapkan PPKM level 1 selama sepekan mendatang. Kemudian 85 kabupaten-kota berstatus PPKM level 2, dan 2 kabupaten-kota berstatus PPKM level 3. Sementara itu PPKM untuk wilayah luar Jawa-Bali juga diperpanjang, namun hingga 14 Februari mendatang. Aturan tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2022. Ada setidaknya sebanyak 164 kabupaten-kota di luar Jawa-Bali yang nantinya akan menerapkan PPKM level 1. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengatakan, saat ini kasus COVID-19 di Jawa-Bali masih terus meningkat. Provinsi DKI Jakarta disebutnya masih menjadi daerah penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak. Meski begitu, pihaknya akan terus memantau perkembangannya selama sepekan ke depan. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan perkembangan kasus Omikron di tanah air. Budi memprediksi punca gelombang Omikron terjadi pada akhir Februari 2022. Hal ini berkaca pada gelombang Omikron yang terjadi di sejumlah negara, bahkan jumlahnya bisa tiga kali lebih tinggi daripada varian Delta. Untuk itu, Budi meminta agar masyarakat waspada, namun tidak perlu panik secara berlebihan. Akhirnya pun tak henti-hentinya mengimbau masyarakat agar selalu patuh protokol kesehatan dan mendukung program vaksinasi. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, hari ini pula saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat, namun terdapat juga penurunan kasus harian dalam tujuh hari terakhir ini. Dan ini juga seperti anomali yang kami lihat. Meski kami akan terus mengamati perkembangan dalam satu minggu depan, saat ini kasus konfirmasi masih didominasi oleh Provinsi Jakarta. Jadi Bapak-Ibu yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwa penularannya ini tinggi sekali, dan Indonesia pasti akan mengalami ini. Jadi kalau puncaknya kita dulu pernah 57 ribu per hari, kita mesti siap-siap dan hati-hati dan waspada, tidak perlu kaget kalau melihat di negara-negara lain, itu bisa dua kali sampai tiga kali di atas puncak Delta. Kita masih belum tahu berapa puncaknya akan terjadi di Indonesia, yang perkiraan kami akan terjadi di akhir Februari. Tapi tadi kami sudah sampaikan bahwa di negara-negara lain, bisa tiga kali sampai enam kali dibandingkan puncaknya Delta, di mana puncaknya Delta di Indonesia 57 ribu kasus per hari. Oleh karena itu... Nama Ainu Najib mendadak menjadi sorotan setelah disebut Presiden Jokowi dalam acara pengukuhan pengurus besar dan harlah ke-95 PBNU. Jokowi bahkan meminta pihak NU agar Ainu dibawa pulang dari Singapura. Ainu Najib adalah seorang praktisi teknologi sains yang lahir di Kresik, Jawa Timur pada 20 Oktober 1985. Prestasinya di bidang sains dan teknologi terasa sejak bersekolah di SMUN V Surabaya. Ketika itu, ia meraih penghargaan Honorable Mention setelah menjadi anggota tim Indonesia dalam Olimpiade Informatika Asia Pasifik 2003. Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Teknologi Nanyang NTU Singapura jurusan Teknik Komputer. Ainun pernah mewakili NTU dalam Perlombaan Pemrograman Perguruan Tinggi Internasional atau ACM-ICPC pada 2006 hingga 2007. Lomba tersebut dibersamai dengan dua mahasiswa Indonesia lainnya. Tim tersebut menjuarai ACM-ICPC level regional Asia di Teheran, Iran pada 2006. Mereka lalu ikut bertanding di level dunia yang digelar di Tokyo, Jepang pada 2007. Setelah lulus dari NTU, ia bergabung dengan IBM Singapura sebagai software engineer. Ainun lantas menjabat sebagai konsultan senior di sana. Dengan prestasi yang dimiliki Ainun, Jokowi berharap NU berperan besar dalam kemajuan teknologi di Indonesia. Sementara itu, Ainun sendiri mengaku tak menyangka namanya disebut oleh Presiden Jokowi Dodo. Hal itu diungkapkan dalam akun Twitternya pada selasa 1 Februari 2022. Dirinya pun bersyukur dan berharap ke depan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Saya kenal satu orang, yang lain masih banyak lagi. Beliau ini kerja di Singapura sudah lama, 7 tahun yang lalu saya kenal. Mengerjain ini semuanya apapun bisa. Namanya masih muda sekali, namanya Mas Ainun Najib. di Singapura-NU. Tapi di sana gajinya sangat tinggi sekali. Jadi kalau diajak di sini, harus bisa menggaji lebih gede dari yang di Singapura. ini tugasnya nanti Pak Kiai. Kalau beliau yang ngentiko, digaji berapapun, Bismillah pasti mau. Habib Yusuf Alkaf, seorang penceramah di Pemekasan Madura, ditangkap polisi karena diduga mencabuli anak didiknya. Penangkapan terhadap Habib Yusuf dilakukan saat dirinya hendak mengisi ceramah pada Senin 31 Januari malam. Hal ini pun kemudian membuat ratusan jemaah mendatangi polres Pemekasan dan meminta agar Habib Yusuf dibebaskan. Penangkapan itu dilakukan karena sebelumnya Habib Yusuf Alkaf telah mangkir dua kali dari panggilan penyidik. Kasat Reskrim Polres Pemekasan AKP Tomi Prambana menyebut, tokoh agama itu melakukan pencabulan pada dua anak didiknya. Menurut keterangan para korban, Habib Yusuf telah beberapa kali melakukan perbuatan bejat itu di kediamannya, Desa Panagunan, Kecamatan Propoh, Kabupaten Pemekasan Madura. Korban yang diketahui masih di bawah umur itu dicabuli dua hingga tiga kali. Polisi mengatakan pihaknya sudah memanggil Habib Yusuf sejak November 2021 lalu. Namun, Habib Yusuf selalu mangkir dari panggilan polisi. Setelah polisi melakukan gelar perkara, kemudian menaikkan status menjadi penyidikan. Dari hasil gelar perkara, Habib Yusuf dinyatakan memenuhi unsur pidana melakukan pencampulan terhadap dua anak di bawah umur. Sementara itu, terkait penangkapan pelaku, sejumlah jemaah Habib Yusuf mendatangi polres Pemekasan. Mereka meminta Habib Yusuf dibebaskan dari dalam ruangan satres krim polres Pemekasan. Adik kandung Habib Yusuf Al-Ghaf, Habib Amin, meminta polres Pemekasan membuktikan kesalahan kakaknya terkait tuduhan melakukan tindak asusila terhadap anak di bawah umur. Menurut Habib Amin, ada sebagian orang yang ingin menebar kebencian terhadap kakaknya. Jadi, sekiranya bulan November itu ada NP terkait dengan dugaan tindak pidana pencambangan dan juga kita lakukan serangkaian tindakan kepolisian tentunya dalam hal ini yaitu penyelidikan dan juga gelar perkara sehingga itu menaikkan ke tingkat penyidikan dan juga kita gelar kembali sampai nanti kita lakukan panggilan-panggilan kemerintah saksi dan juga kita gelar kembali untuk menetapkan tersangka. sehingga di sana berasalkan nasib berperkara tersebut memenuhi unsur bahwa yang bersangkutan yaitu seseorang yang dengan inisial melakukan pencabulan terhadap dua orang anak yang dibawa umur. Jadi, tidak sampai hamil tidak sampai hamil namun ini menurut keterangan dari para korban itu sudah terjadi beberapa kali jadi tidak hanya satu kali jadi dua sampai tiga kali dan saat ini yang bersangkutan kita awalkan di makbunus pamekasan dan juga nanti kita lakukan setelah kita lakukan pemeriksaan kita lakukan gelar kembali untuk tindakan selanjutnya dan alhamdulillah pada malam hari ini kami dari makbunus pamekasan dan juga dipimpin oleh Bapak Kapurus pamekasan dibantu oleh tokoh-tokoh di wilayah sampang ini ada Pak Kepala Desa Omben dan juga Kepala Desa pemulaan pemulaan dari sampang mengingat tadi masa ini sebagian besar berasal dari wilayah sampang alhamdulillah setelah kita berikan pengertian dan pemahaman kepada beliau-beliau saudara-saudara kita yang di luar sana alhamdulillah beliau-beliau memahami dan juga mempercayakan penanganan tentang juga dan pidana pecah bulan anak dibawa ini tadi di waris pamekasan khususnya di Satra Eskrim waris pamekasan demikian dan dua anak ini tetangga YS Dugaan permainan karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri akhirnya ditanggapi oleh Presiden Jokowi Dodo hal ini ditegaskan Jokowi selesai mendapat aduan dari para WNA mengenai praktik tersebut Jokowi pun meminta kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini Jokowi Jokowi meminta agar pelaksanaan proses karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri dilakukan secara benar termasuk dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk internasional sebagaimana diketahui baru-baru ini publik dikejutkan dengan informasi dugaan adanya mafia karantina terhadap WNA hal ini terungkap dari unggahan Instagram pribadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beberapa hari lalu Sandiaga mengungkapkan ada seorang turis asal Ukraina yang mengeluh soal karantina di sebuah hotel di Jakarta wisatawan tersebut bersama anak perempuannya berencana liburan ke Bali tetapi pada hari terakhir karantina di Jakarta timbul masalah mereka mendapati hasil tes PCR yang keluar hasilnya positif COVID-19 merasa ada yang janggal dengan hasil tersebut ia pun meminta agar dilakukan tes PCR ulang hanya saja petugas hotel diduga tak mengizinkan wisatawan itu untuk melakukan tes PCR selain dari pihak yang telah disediakan wisatawan itu justru diberikan tawaran perpanjangan karantina dengan biaya besar ketika hendak meminta tes PCR ulang mengalami hal tersebut wisatawan ini merasa telah ditipu terkait kejadian ini Sandiaga menegaskan tak segan untuk menindak semua pihak yang curang apalagi mencoba memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk mendapatkan keuntungan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati polemik kerangkeng manusia di rumah bubati nonaktif langka terbit rencana perangin-angin terus berkembang selain dinyatakan sebagai tempat rehabilitasi ilegal kerangkeng ini disebut menjadi tempat tinggal para pekerja sawit yang tak dibayar upahnya sejumlah lembaga bahkan menyebut ada praktik perbudakan modern terhadap orang-orang yang ditahan di kerangkeng itu namun rupanya hal itu dibantah oleh Superman perangin-angin yang menyebut dirinya sebagai pengawas dan pembina tahanan menurut Superman orang-orang yang ditahan dalam kerangkeng tersebut akan dipekerjakan di kebun sawit sesuai keahlian ia menjelaskan warga yang sudah lulus dari kerangkeng itu langsung ditempatkan di sejumlah bidang pekerjaan di antaranya yaitu bekerja sebagai sopir tukang angkut sawit atau karyawan lainnya Superman lantas mengatakan mereka menerima upah jika sudah menjadi alumni dengan kata lain upah baru dibayarkan di akhir masa bekerja lebih lanjut Superman menjelaskan tak semua yang dititipkan oleh keluarga ke tempat penahanan ilegal tersebut adalah pecandu narkoba Superman sendiri mengaku dirinya pernah ditahan di kerangkeng manusia itu pada 2020 hingga 2021 lalu kemudian dirinya baru ditunjuk sebagai pengawas untuk memantau kondisi kesehatan para tahanan pernyataan Superman tersebut kontras dengan temuan dari lembaga perlindungan saksi dan korban LPSK serta Komnas HAM Komisioner Komnas HAM Koirul Ana mengatakan pihaknya telah menemukan pola kekerasan pelaku dan cara yang digunakan untuk menyiksa para tahanan temuan tersebut diperoleh dari beberapa keterangan saksi yang mengetahui terjadinya tindak kekerasan setelah itu pihaknya juga menemukan adanya data tahanan yang tewas lebih dari satu orang pembinaan masyarakat pembinaan masyarakat dari mereka yang pencandu berat kita upayakan supaya mereka tidak lagi menggunakan isu yang berbekam itu pendatang manusia sama pekerja paksa kenapa itu yang diangkat kenapa hal pemberatasan narkobanya tidak diangkat apa dibalik ini semua kenapa begitu media rame hanya membicarakan isu pendatang manusia sama pekerja paksa kenapa tidak pemberat kemudian Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh adat Kalimantan Timur pada Senin 31 Januari kemarin dalam pertemuan itu para tokoh adat yang hadir mendukung penuh upaya pemerintah dalam pembangunan IKN Nusantara meski begitu mereka juga menyampaikan sejumlah permintaan kepada Presiden Jokowi pertemuan ini berlangsung di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Kota Balikpapan Kalimantan Timur sejumlah tokoh adat yang hadir menyambut baik dan mendukung dibangunnya IKN Nusantara seperti halnya Sultan Kutai Kartanigara Muhammad Arifin yang mendukung 100% pembangunan IKN saat ini akan tetapi dukungan itu juga disertai dengan adanya masukan-masukan yang perlu diperhatikan pemerintah Sultan Pasir Muhammad Jornawi berharap pemerintah Musa tidak menghilangkan kearifan lokal adat istiadat dan budaya hutan asli Kalimantan diminta jangan dibabat habis karena berkaitan dengan peradaban tak hanya itu pihaknya juga meminta agar dibuatkan istana Kesultanan Pasir di dekat Ibu Kota Nikaraparu kemudian Kepala Adat Dayak Kenya Ajang Tedung juga menyampaikan hal senada ia meminta Jokowi melibatkan masyarakat adat dalam badan otorita dan pembangunan fisik IKN Nusantara Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Syarifuddin pun meminta agar masyarakat adat setempat lebih diperhatikan terutama menyangkut kualitas sumber daya manusianya hal ini bertujuan agar masyarakat adat setempat tidak kalah dengan para pendatang terakhir Wakil Ketua Dua Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan Andi Singkeru berharap pembangunan dapat berjalan dengan baik dan kondusif antara pendatang maupun dengan suku-suku asli Kalimantan Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih kami tadi sempat dialog dengan Bapak Presiden kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun Ibu Kota Negara Baru ini karena kami yakin dengan perpindahan Ibu Kota Baru mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia kami juga meminta dari Kesultanan Pasir dibuat Istana Kesultanan Pasir di dekat IKN Ibu Kota Negara dan kami berharap juga ada hutan adat yang masih asli tetap dibangun dan ini sebagai peradaban kami manakala anak cucu kami nanti bertanya tentang hutan di mana nah insya Allah hutan yang asli itu masih utuh pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kelimantan Timur ini kami selama Sultan Kota Negara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini sebuah acara pernikahan yang digelar di gereja Tanjung Bulia Medan mendadak diwarnai kericuhan pasalnya ibu dari mempelai wanita datang dengan marah-marah dan tak merestui pernikahan putrinya dirinya mengamuk karena sang anak disebut menyembunyikan rencana pernikahan dari dirinya video tersebut pertama kali dibagikan dalam live Facebook dengan akun Ivo Damayanti Sinampela pada Sabtu 29 Januari 2022 ibu yang bernama Asima Mariati Ema menyebut pernikahan sang anak tak mendapat restu darinya Asima pun memprotes pernikahan sang anak Reftania Yanti Naingkolan dengan calon suami seusai kejadian sang anak Reftania Yanti Boru Naingkolan buka suara menurutnya apa yang disampaikan ibunya pada video viral tersebut berbeda dengan kejadian sebenarnya pasalnya jauh hari sebelum ia menikah dia telah pamit kepada ibu maupun paman atau saudara laki-laki ibunya Yanti menjelaskan bahwa dalam pernikahan tersebut ia melibatkan adik kandung ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahan adat batak diakui Yanti ayah dirinya terlalu ikut campur hingga mengganggu pernikahannya di gereja sementara itu Yanti menceritakan ia telah ditinggal pergi sejak 3 tahun lalu oleh ibunya Yanti pun tinggal di rumah kos-kosan ia pun memaparkan bahwa apa yang disampaikan sang ibu soal biaya hingga sarjana adalah hal yang mengada-ada justru Yanti sendiri memberikan biaya pulanan kepada sang ibunya Saya Reptanya Yanti Nenggolan disini saya mau klarifikasi soal berita yang beredar di sosial media yang pertama soal pernikahan saya jauh sebelum saya menikah dengan suami saya saya sudah minta izin kepada orang tua saya dan tulang saya dan mereka mengetahui tentang pernikahan saya dengan suami saya yang kedua kenapa mereka ribut karena sinamuk tidak jatuh ke tangan mamak saya dikarenakan mamak saya sudah menikah lagi dengan marga simanjuntak jadi kami hanya menjalankan adat istiadat orang batak dan di poin yang ketiga tentang sekolah tidak pernah marga simanjuntak menyekolahkan saya sampai sarjana karena saya bekerja sambil kuliah itu hasil keringat saya sendiri dan di poin yang keempat mereka mengatakan bahwa bapak saya meninggal dari kami kecil itu tidak benar karena bapak saya baru meninggal beberapa bulan yang lalu tepat di tanggal 14 bulan 8 2021 dan di poin yang kelima saya tidak pernah diculik karena saya ngekos saya bekerja setiap hari itu yang saya lakukan jadi buat teman-teman jangan membelah satu pihak tapi carilah kebenaran kepada pihak yang puluhan driver ojek online mengeruduk sebuah rumah di kawasan Jadibulia Gunung Jati Cerebon pada Senin 31 Januari kemarin aksi ini rupanya dipicu lantaran seorang driver ojol dimaki serta mendapat bintang satu dari pelanggan selesai kejadian ini pelanggan tersebut akhirnya memberikan klarifikasi dan minta maaf perlakuan tak menyenangkan ini dialami oleh driver ojek online bernama Ahmad Asep kejadian bermula saat dirinya mendapat pesanan makanan dari seseorang wanita pada minggu 31 Januari siang pesanan tersebut hendak diantar ke kawasan Jadimulia kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cerebon Asep pun membelikan makanan dan segera mengantarkannya ke titik lokasi yang dikirimkan pelanggan namun saat Asep mengabari pelanggan tersebut malah membalasnya dengan kata kasar bahkan pelanggan tersebut juga memarahi Asep lewat telepon pasalnya Asep terlewat beberapa rumah dari lokasi yang seharusnya dituju setelah setelah menyelesaikan tugasnya Asep justru mendapat rating bintang satu dari pelanggan tak cukup sampai di situ ia bahkan juga dimaki lewat komentar sikap pelanggan tersebut membuat rekan-rekan sesama driver ojek online langsung mendatangi rumah wanita itu untuk meminta klarifikasi banyaknya pengemudi ojek online yang datang membuat aparat desa setempat kemudian melakukan mediasi di balai desa kasus ini pun berakhir dengan permintaan maaf yang disampaikan oleh pelanggan pelanggan tersebut mengakui kesalahannya karena emosi yang berlebihan terkait dengan hal ini Asep menyatakan tak mau memperpanjang persoalan Sama-sama punya niat baik Kalian juga harus punya niat baik gak bisa satu niat saja yang ditekan terus untuk punya niat baik saya bilang tadi saya sudah ditepon saya gak tahu namanya tapi nomornya masih saya simpan bukan Pak Tri Pak Tri kedua dia bilang dia warkil dari kalian semua minta klarifikasi saya bilang ya betul saya minta maaf karena saya sudah marah berlebihan tapi mari saling mengkoreksi diri jangan cuman saya customer saja yang harus diminta memperbaiki diri kalian juga orang-orang manusia-manusia harus memperbaiki terus sudah disampaikan terus ada yang menolong saya perwakilan jadi kalau perwakilan itu kan mewakili kalian semua saya bilang betul saya marah saya gak mau ganti ditang tapi setelah tutup saya pikir yang gak salahnya juga saya minta maaf karena itu berarti buat dia saya nanti jadi pengen saya tambah tips saya minta maaf seorang modin di kabupaten malang jawa timur tiba-tiba meninggal dunia ketika hendak menikahkan calon pengantin ya keluarga mempelai yang menyaksikan kejadian ini seketika histeris inilah video yang menampilkan prosesi ijab kabul kedua mempelai pengantin tampak sang modin yang berpakaian baju batik ini baru saja akan memulai ijab kabul namun dirinya tiba-tiba mengeluh lemas dan merasa kesakitan seseorang dalam video tersebut sempat memberi minum kepada modin dan menenangkannya tak berselang lama modin tersebut ambruk dari posisi duduknya tamu yang panik pun langsung ngecek kondisi sang modin dan ternyata sudah meninggal dunia suntak kejadian ini membuat seisi rumah histeris diketahui peristiwa ini terjadi di desa Baturatno kecamatan Singosari Malang pada minggu 30 Januari Malang kanit kanit Polosek Singosari itu Eka Yulian Riaska mengatakan modin tersebut bernama Supa'at 55 tahun Eka menyebut Supa'at meninggal dunia bukan karena COVID-19 melainkan karena penyakit stroke sementara itu Kepala Kantor Urusan Agama KUA Singosari Syamswir menjelaskan bahwa Supa'at bukan penghulu dari KUA Singosari Supa'at adalah modin atau tokoh agama dari Desa Batu Retno Kecamatan Singosari Syamswir menambahkan pernikahan yang dipimpin Supa'at itu adalah pernikahan siri bukan pernikahan resmi secara undang-undang negara Terima kasih Selamat malam. 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 Selamat malam.